Oke, 300 juta. Terus lo nyumbang. Lo beliin barang, sampai sekarang lo udah keluar 300 juta. Tapi sampai sekarang, lo udah racing berapa banyak? Duang, totalnya? Dengan gerakan 2.000 rupiah? Berapa? Satu ada, di luar sumbangan gede dari beberapa perusahaan yang gue gak bisa bilang. Oke. Almost berapa? Tiga. Tiga miliar? Berarti satu miliar dari sumbangan perorangan, dua miliar sumbangan perusahaan, Tiga ratus juta sumbangan pribadi dari kantong lo sendiri. Berarti udah 3,3 miliar lo kelola. Gila, lo udah kayak platform lo. Kalau kita ngobrol kan itu bukan hanya sepatu ya, itu bukan hanya koleksi. Itu adalah bagian dari cerita hidup lo. Lo kan misalnya ya dalam fase tertentu mencari foto ini yang melambangkan fase hidup lo yang mana. Kan kayak gitu kan karena lo udah kumpulin puluhan tahun. Mungkin lebih enak nanti cerita lanjutannya adalah bahwa sepatu gue bisa menolong nyawa orang. Bener gak sih? Iya. Pasti sih. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala. Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hey, subs 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 subs. Gimana kabar kalian? Udah bosen belum di rumah? Udah jenuh banget belum? Udah gatal gak sih pengen jalan-jalan? Tapi gue dan juga teman-teman yang nonton gue rasa paham kalau kita penting banget untuk sekarang menjaga jarak. Karena keberadaan kita di tengah kerumunan, keberadaan kita di tengah masyarakat yang berkerumun bisa membahayakan satu dengan yang lain. Jadi selama wabah covid-19 ini berlangsung, gue akan mengajak kalian untuk asik di rumah. Nah, asik di rumah, gue akan mengajak kalian untuk mendengarkan sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang seru. Sesuatu yang tidak akan membuat kalian bosen. Dan bahkan kita bisa kemudian bersemangat menghadapi ujian yang sangat-sangat berat ini. Nah, kali ini gue akan mengajak kalian untuk ngobrol dengan sambungan jarak jauh bersama dengan teman gue. Yaudah seorang keluarga hypebeast. Ada di keluarga hypebeast gue, keluarga hypebeast kelapa gading. Ini adalah Nike Yeezy Red October. Ini harga, gue baru cek di Kick Avenue. Gue pernah kemudian melihat koleksinya yang mencapai miliaran. Tapi sekarang gue denger dan juga gue update, koleksinya udah berangsur, hilang. Kenapa? Karena dia jual semua koleksinya untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Terutama para petugas medik dan juga siapapun yang berada di garda terdepan melawan virus corona. Bubungin lah. Yes. Koko! Yes, kelihatan nggak? Bentar. Nah, udah kelihatan. Kok, gimana kok? Sehat kok? Oke, good. Kelihatan capek banget nih. Dulu ngurusinnya beda ya. Sekarang ngurusin masker APB. Dulu lu jualan tiket, konser. Iya, bener. Kayaknya gue jadi profesi berubah. Jadi sosial partner kayaknya lebih enak. Emang selama ini lu nggak merasa sosial partner? Selama ini lu sosial partner lagi? Social networking apa? Social networking ya? Social networking, iya. Social media. Cuma, in times like this, kita lagi menantang banget karena ya lu juga pasti bisnis-bisnis lu terganggu kan? Banget. Banget, banget, banget. Kita tinggal, ya kita harus bersabar, menghitung bagaimana nafas kita akan ke depan. Apalagi bulan kuasa, mulai lebaran. Bener. So, ya it's affecting everything ya. Economy wise, sehatan, ya pandemi. Ini semuanya. Bener. Sebelum, kan kita mau ngobrolin. Gue sih sebenarnya pengen ngobrolin kenapa lu gila lagi ya. Gue bilang, gila lu tuh kumat. Jadi lu dulu udah ngoleksi sepatu, terus lu jual-jualin. Gue termasuk salah satu pembelinya. Terus kita bikin keluarga habis. Sekarang viewsnya keluarga habis lu 200 ribu views. Terus koleksi lu di luar dari sepatu, udah 100 ribu views lebih. Terus lu gila lagi, gila lu kumat. Karena lu jual-jualin lagi. Tapi lu convert sepatu lu jadi masker, jadi hand sanitizer, jadi apapun yang dibutuhkan. Tapi gini kok, gue pengen tau dulu kehidupan lu sebenarnya. Karena kita kan jarang ketemu nih satunan yang lain sekarang. Dan ini akan terjadi berapa lama ke depan. How are you? Are you good? Mentally good? Physically good? All good. Ya, jujur ini membuat hari-hari kayaknya cepet lebih cepet berlalu sih. Kalau mikirin diri sendiri kan kayak pasti stress. Apalagi biasa kerja. Tapi waktu kita bikin ini dan menjalankan ini, jadi hari-hari kayaknya gak berasa sih. Gak terasa sama sekali. Karena kita pikir orang lain, bukan dari kita sendiri. Masa sih, gue justru kebalik loh. Gue merasa kayak, hari ini gue mau ngapain aja ya. Gue hanya menunggu waktu berlalu, menurut gue tuh lama. Kalau gue gak tau hari cepet banget. Kayaknya udah dari pagi, dibangun berapa jam 3 jam pagi udah bangun. Ya kan? Foto-fotoin sepatu. Jualin pengen. Ya belum habis mua sih masih ada. Terus ngapain istik. Belum rumah sakit, nge-DM. Rumah sakit nge-DM. Gak banyak-banyak orang di MC Yayasan, apa, minta tolong bantuan saluran APB, cari distributornya, pabriknya. Ya. Kayak gitu ya, nge-cari tiap hari, everyday. But anyway, kita emang udah ngerasa ini kita bangun dari 21 Februari. Actually bulan lalu. Yang kita namanya Prodigy CSB, actually disesu untuk membangun budaya sosial. Prodigy CSB itu artinya apa? Kenapa? Prodigy CSB. Prodigy CSB itu luar biasa istilahnya, CSB mementor orang untuk bisa membantu membangun budaya sosial. Oke, Prodigy itu kan kayak penerus ya, penerus kan? Penerus, ya mendidik. Nah udah kita mulai tuh dari 29 Februari ya, kita mulai, terus gua mulai menggalangkana, tanggal 3 Maret kita udah mulai, dapet 50 juta tuh. Oh, bentar 29 Februari lu mulai, 5 Maret berarti kalau gak salah 5 hari ya? Dari 29 dasnya 5-6 hari, lu dapet berapa? 50. 50 juta dari? Social media? Dari donor gitu, orang-orang? Ya, dari donor orang-orang, supaya lewan aja, gua gak tau, gak pernah kenal. Mulai dari 3 Maret, kita hitung udah tercapai 50 juta. 5 hari 50 juta? Iya. Wah, lu itu lu gak jual barang kan? Kenapa? Lu gak jual barang? Enggak, gak jual barang. Cuman bener tuh WhatsApp plus, bahwa ya kita ngerasa nih kalau, dalam negara kita kalau yang deket Singapur. Bener gak? Iya. Lapor itu nomor 1 investor di Indonesia. Waktu itu gua mikir nih kalau spread out ke Indonesia, ini bahaya banget kan? Iya. Tapi pikiran gua tuh orangnya selalu agak terjauh. Jadi, yaudah deh, gimana caranya kita nyetok masker saat itu untuk bantu orang. Di saat 1 hari mereka butuh. Oke. Nah, dan waktu itu gua awalnya mulai mau ke puskesmas doang. Tapi ditolak kok di puskesmas. Seriusan loh. Bentar, lu datang ke puskesmas, lu bawa masker atau bawa uang? Ditolak. Lu bawa masker atau lu bawa uang? Enggak. Enggak, bawa masker aja. Bawa masker hand sanitizer. Ditolak sama puskesmas? Ya, karena mereka gak salah sih. Karena apa-apa, kalau mereka mau menerima sesuatu itu, harus melalui izin Departemen Kesehatan atau Kepala Puskesmas daerahnya sendiri. Oke, gua paham sih. Takutnya nanti anggaran yang habis ditepuk bertanggung jawabkan bareng-bareng bisa masuknya ini ya, penyalahgunaan anggaran atau apapun. Atau gratifikasi atau apapun gitu ya. Betul. Accountability mereka juga. Ya, dan yang priotis itu, yaitu kasihannya adalah Puskesmas ini cuma satu pelayan. Dan satu dokter jaga. Di mana itu? Jadi kalau, di Kelapa Gading. Oke. Kelapa Gading. Nah, disitulah gua mulai tergerak, habis itu gua tarik aparat kepolisian. Jadi, intanya bahwa ini inisiatif dari kepolisian, karena mereka pelindung dan pelayan masyarakat. Ya, ya. Nah, disitu baru kita datangin lagi ke Puskesmas itu. Tetap aja ditolak. Nah, kita bilang ini inisiatif dari aparat. Kepolisian. Oh, gitu. Jadi lu pakai tameng, bukan pakai tameng ya, sorry ya. Berarti lu meminta polisi itu untuk memberikan lu, apa ya, kredibilitas lah. Kalau saya ini gak main-main, gitu-gitu. Nah, terus? Jadi, kita sebagai warga sebenarnya yang inisiatif memberi ke polisi, polisian. Tetapi inisiatifnya datang dari polisian sendiri. Oke. Gitu loh. Dan amazingly, waktu itu gua ngomong sama Kanit Bimas. Berarti namanya Bina Masyarakat. Ya. Di Kelapa Gading. Jadi kita lakukan pempontahan dulu tuh. Ada berapa Puskesmas? Ada lima. Di Kelapa Gading. Kita kunjungi tiga yang paling jauh. Misalnya dalam kontip, pemerlukan lah. Lebih dari yang lain. Sejauh ini, kita ngomong akhir Maret lah ya. Berapa banyak nih yang udah lu kumpulkan? Duit dan mungkin barang. Kalau barang aja ya. Dari barang aja hampir 500 ribu kebutuhan medis. Itu campur-campur tuh. Dalam bentuk? Masker. Hand sanitizer. Yang mau yang kecil, yang 30, yang 50 mili. Terus laser gel. Untuk rumah sakit, 500 mili. Hand sanitizer liquid. Itu macam-macam sih. Vitamin. Air tectan. Itu udah hampir 500 ribu loh kebutuhan. 500 ribu buah ya? Yes. Barang-barang gitu. Lu distribusinya kemana aja? Kita distribusinya awalnya ke porres. Jadi kita distribus ke porres dulu. Karena mereka melakukan pembentahan kan? Ke puskesma mana? Rumah sakit mana? Karena kita gak benar langsung masuk rumah sakit. Ada protokolnya. Benar. Jadi dokter-dokter ini yang selama ini banyak menda, mungkin ya mereka gak bisa langsung minta tolong karena rumah sakit punya birokrasi sendiri. Protokolnya sendiri. Dan jangan sampai lu membahayakan orang-orang yang di sana juga. Itu memang tanggung jawab rumah sakit dong. Kalau misalnya sembarangan orang kasih, ada apa-apa kan bahaya. Benar. Nah makanya kita menggandeng aparat yang berwajib dulu. Gimana itulah? Berarti porres Jakarta Utara nih? Awalnya adalah polres, polsek gading dulu. Ya. Apabila kita ke polres pusat, di mana gue ikut apel monas. Ya. Di situ. Bentar, lu ikut apel monas? Maksudnya gimana lu ikut apel monas? Ikutan, jadi kita tahu sendiri. Jadi waktu kita mengelapkan sesuatu, ya kita mesti turun ke lapangan dong. Jadi kita di setiap ikut rapat, ada semua polsek dari polres Jakarta Pusat. Terus menurutannya pula itu kita bagiin ke polres Depok, ke polres Jakarta Barat, polres Jakarta Selatan, berumah. Polsek di Jakarta Barat lah sekitarnya. itu dinastif, ini inisiasin oleh perelawan kita juga. Dan juga puskesmas di sana. Berarti yang belum sampai Jakarta Selatan nih, Kov? Selatan sampai, tapi dari polresnya. Oh dari polresnya, oke. Berarti semua polres di Jakarta udah? Sama timur yang belum, timur sama utara. Tempat gue sendiri yang belum malah. Loh, kan bisa? Lu kan tinggal di utara, kenapa lu nggak ini di utara? Polseknya udah beres sih. Nanti deh satu-satu, soalnya belum nafas kok. Iya, bener. Gue open PO, 200 ribu masker. Betul. Jadi, barangnya datang, baru gue bayar. Dan itu bukan lu buat jual kan? Lu bagiin. Kita bagi. Kita bagi. Kita bagi. Kira-kira nih, kira-kira. PO kan berarti ada quantity dan juga ada ini kan, apa namanya, harganya. Berapa kira total pembelian PO lu tuh sebanyak 200 ribu masker? 1,3 M. 1,3 M. Wow, duit dari mana? Nah, iya tuh salah satunya gue jualin sepatu. Awalnya makanya dari situ modal gue awal jadi jualin sepatu dulu. Sembari, kari, galangan. Lu ini, gue nggak nyangka ya, dan gue nggak habis pikir kenapa orang seperti lu, kalau gue lihat kan, lu berada dalam zona nyaman lah kok. Lu sekarang tinggal di tempat yang cukup baik, sangat baik, lingkungan yang bagus, keluarga lu semua sehat. Sehat kan semua keluarga? Sehat, sehat. Terus, bisnis, oke, ya sekarang lagi susah, tapi lu punya beberapa lini bisnis, kenapa lu harus korbanin sepatu lu gitu, sepatu yang lu udah susah-susah lu kumpulkan, lu jual, lu kumpulkan lagi, gue tau lu kan susah banget ngumpulin sampai dari, ya luar negeri, sampai dari kolektor sini, sampai sana, sekarang lu jual lagi. gak apa-apa sih, istilahnya, sekarang, lu harus bekerja dari rumah, lu tinggal dari rumah, buat apa tuh? Iya nggak? Ya, ya satu-satunya. Ya buat dipakai nanti kan, ini kan nggak selamanya kok, this is not forever right? Well, tapi kayak gini kan pandemik, when you say pandemik, kita have to act fast, kita nggak boleh nganggap enteng, bener nggak? Nganggap enteng, kita lihat, negara yang nganggap enteng adalah kayak Itali, ternyata, seperti apa? Bener nggak? Sama dua minggu, gue turun ke lapangan sendiri, melihat keadaan di lapangan, itu, itu beda tergerak. Mungkin orang lain, tahu di lapangan seperti apa, ya kan? Di lapangan seperti apa, misalnya yang lu lihat sekarang? Apanya nih? Kondisinya, lu kapan terakhir kali, turun ke lapangan hari ini? Turun ke lapangan nggak? Minggu lalu hari Selasa. Oke, minggu lalu hari Selasa. Minggu ketiga Maret lah ya, gue bilang bisa-bilang gitu ya. Minggu ketiga Maret. Lu pergi ke mana? Terus lu ngapain? Itu waktu itu terakhir, gue ke apel di Monas, apel di Monas, itu polisi masih ada, harus berhadapan dengan demonstran. Kan jelasnya, udah di saat kayak gini, orang masih deh, ngumpul. Masih ngumpul, itu kan nggak bagus. Bener nggak? Social distancing is about what? Nah, masih gumpul. Dan jujur aja, tadi gue baru, video call banget, masker baru aja sama kor lantas. Karena mereka kena tiap malam harus menghimbau, masyarakat jangan berkumpul. Bener nggak? Iya, iya. Jujur aja. Mereka apa? Kekurangan masker. Kekurangan masker. Mereka tuh polisi. Polisi? Iya. Iya sih. Iya, bener. Iya. Kita nggak bisa menyalahkan atau apa ya, karena ini kan namanya tragedy. Sesuatu yang kita dibugkan. Bener nggak? Iya, iya. Persiapan Wisma Atlet pun, harus mereka siapkan dengan baik dong, secara logistik. Iya dong, bener. Pasti, pengadaan itu pasti dialihkan banyak ke sana dulu. Iya. Kenapa kalau, apa? Jadi pasti kan nggak bisa dibagi rata semua nih. Bener. Jadi ya, kita sebagai warga harus turut inisiatif, berpartisipasi. Belakit. Ya, kita udah mulai duluan, kita nge-stock banyak, kita bagi. Kemarin actually ada kok, sampai 200 ribu masker di rumah gue. Gue bingung mau diapain. Nah, sekarang dari semua sepatu lo, yang kita profilin di keluarga Hybis, itu kan banyak lah ya. Gue sampe lupa tuh jumlahnya berapa. I think is more than, almost 100 deh kalau nggak salah. Udah kejual berapa banyak? Tinggal sisa 30 kok. Tinggal sisa 30? 70 berarti berapa? 70% udah kejual ya? Udah udah kejual. Tiga sisa 30. Sekarang, aduh, gue juga udah liat lo udah mulai lelang jersey kan, jersey AC Milan, dan juga jersey Barcelona, lo udah mulai lelang. Udah mau. Udah ada yang nanya-nanya segala macam, mereka, ya ini, kita lagi proses ini, auksion. Iya, auksion. Sepatu lo dulu deh, sepatu lo, gue inget banget, sepatu yang lo suka banget, lo sayang, kan ada beberapa tuh. ada yang Jordan Signature, kemudian kita ngobrolin lagi sepatu yang Jordan 5, Fire Red, kalau nggak salah lo juga suka. Ada juga Kanye West ya, Kanye West, Nike, Warachi. Dari semua kesayangan lo, yang udah lakunya yang mana? Toffoy kemanyanya abis. Nah, jualnya murah sih. Yeezy tuanya abis, yang Red Oktober, Solar Red, sama Platinum abis. Ih, jualnya murah sih kok, lo. Lo jualnya berapa kemarin? Yang Yeezy, Nike Yeezy berapa? Nike Yeezy, Nike Yeezy gue 5, ya gue jual apa adanya kok, emang gue dapet harga segitu, gue jual segitu. Oke, lo berarti jual harga lo beli gitu ya? Namanya kita juga amalkan, gue bilang mereka, mereka bukan beli sepatu, mereka tuh amal. Mereka, membeli sepatu, tapi mereka actually beramal, mendonasi. Gitu loh. Jadi kalau, gue bilang, kalian jangan nawar ibadah, ibadah itu tidak boleh ditawar. Iya, bagus. Sisa, kesayangannya yang mana? Yang belum kejual, atau karena lo takut jual, atau lo males jual? Terima kasih. Yang gue pasti quit pada beberapa doang, karena kasih sayang dong. Tapi, yang kejualnya itu, Jordan Sign, my last piece. Jordan Signature. Yang Jordan Design, yang metallic blue. Iya, yang metallic blue pake signature kan? Pake signaturenya Jordan. Itu kesayangan lo banget tuh, gue tau. No, kejual lo deh. Udah kejual? Kejual. Seriusan lo? Iya, kejual. Oh iya? Sudah kejual. Harganya berapa? Tapi, dia memberikan donasi lebih lagi, dari harga yang gue jual. Lo jual berapa? 38. 38, 38 juta? 38. 38. Hah? 38 ya? Iya, 38 kan. Orangnya bayar berapa? Orangnya bayar 38. Enggak, gue beli 30 waktu itu, tapi orangnya kan, 38 juta. jadi, tapi lu jualnya 30 orangnya, lebihin 8 juta. Yes. Oh iya? Wow, gila ya. You never know ya? Gue jujur bisa lihat disini, bahwa dunia kita kecil loh, sebenarnya. Jadi, sebenarnya, dan terutama yang menggalang, waktu gue galang dana, 90% gue dapat galang dana itu, dari social media. Believe it or not. Oh, gue gak kenal sebelumnya, bisa jadi, dia bisa peduli. Ya sebenarnya jadi, kayak itu banyak yang peduli, tapi mesti ada yang bangkitin, mesti ada yang bangun. Benar, benar. Ibaratnya mesti dicolek dulu, atau di trigger deh, sama orang. Exactly. Jadi maksudnya, kayak kemarin misalnya, dan ada gak, benar gak? Gak harus dari, ya san gue, atau misalnya dari, alur-jalur gue sendiri. Tapi bisa, bisa, lu kan bisa bikin juga, menerobber gak? Iya, benar. Sekalau, yang bergerak dengan ini, pemerintah akan terbantu banyak loh. Banget, banget. Ini gak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah sih, menurut gue. Gak ada yang sanggup, gak ada pun pemerintah yang sanggup di dunia. Gak mungkin, gini aja deh. Klub sebesar Barcelona, MCT aja, Nga Catero. Come on. Iya, iya. Iya, tapi kan gaji-gaji pemain bolanya udah banyak ya. Lah, kalau di sini, ya kan, maksudnya, lu potong gaji Messi, juga ya sorry to say, walaupun dia pantas dibayar segitu, sorry to say ya, tapi masih, ya masih bisa hiduplah sampai dua generasi. Nah, kalau di sini, pedagang, baso, tahu, ojo, betul. kemana malam gue kepikir, gerakan 2.000 rupiah per duli. Apa tuh? Ya, gue belajar dari satu, ini sih, waktu apel, waktu di Patual, salah satu pimpinan Patual ini bilang, waktu dia mau bayar parkir, uang dia 100 ribuan. Iya. Cuman, dia mau dari 5.001. Dia harus bayar parkir 6.000 rupiah. Oke, kurang seribu. Kurang seribu. Dan tukang parkir itu nggak punya, waktu itu masih, masih belum pakai e-toll ya, belum pakai e-money ya, kurang 2.000 perak. Iya. Dan 100.000 rupiah kembaliannya. Nah, dia mengingatkan bahwa, padahal, apa, buat anggotanya, betapa kita harus menghargai, 2.000 perak sekalipun, intinya menghargai hal-hal kecil. Iya, iya, benar. Gue kepikir, ah, yuk kita bikin gerakan 2.000 rupiah per duli. Kenapa? Kalau kita bilang donasi, orang itu udah pikir, kalau gue nyumbang, cuma 50.000, aduh malu ya. Kok nyumbang, kayaknya mesti layak, 1 juta kayaknya baru enak. Iya. Baru kelihatan gitu kan. Supera. 100 juta masyarakat Indonesia nyumbang, itu udah 200 miliar. Iya, nah, banyak yang juga nanya kayak gini, misalnya gini, gue transfer luit ke lo, terus, kan ke rekening lo kan ko? Yes. Terus, sekarang ada rekening yang khusus. Iya, sekarang ada rekening khusus, tapi kan rekening pribadi gitu kan, personal rekening kan, Yes. Nah, pertanggung jawabannya gimana kepada mereka yang nyumbang? Kita ada laporannya nanti via IG, nah, biasa orang yang sukarela nyumbang itu, gue kan pertama kali, kan masuk ke account gue sendiri itu, mendata satu, satu setengah mati lo. Iya lah. Mereka, want to become anonymous, semuanya known. tetapi kan ketahui dari siapa? Mereka tuh udah, memang nyumbang sukarela, namanya juga nyumbang. Iya. Beda kalau kita minta orang ya. Benar, benar. Iya, jadi, kita nanti, memang udah ada account khusus, yang dari nol, ya nanti, nanti kita buat laporannya. Tapi kebanyakan orang, nggak mau dikasih tau namanya, gitu. Karena mereka malu, nyumbangnya nggak gitu banyak, atau karena mereka, gue nggak tau, apa alesannya kan beda-beda, pasti lo tanya dong, orang-orang yang nyumbang. Betul. Makanya gue tanya, gue tiba-tiba dapet, kok ada 10 juta dari siapa? Iya kan? Gue cek-cek-cek, oh dari dia, gitu. Kok nggak mau dikasih tau, ya nama aja bro. Oke. Kayak gitu-gitu. Kalau masuk orang dulu kan nggak enak. Tapi, ya kan emang nombok sih, yaudahlah anyway. Mendingan, orang baru, which is udah ada, dan satu hari udah kekumpul 59 juta. Satu hari? Satu hari berapa? 59. Gila ya. Ya di luar gue ya. Iya. Di luar lo. Iya. Kalau di lo, berarti seluruh penjualan sepatu masuk ke sana? Nggak. Nggak. Kalau dari gue, udah gue beli barang-barang sendiri. Karena gue udah beli sendiri dulu. Lu udah habis uang berapa? Dari kantong lo sendiri? 300 ada ya? Seriusan loh. Habis ada 300. 300 juta? Iya. Buat beli barang-barang dulu. Ini kan lo tumble dulu kan? Maksudnya? Jadi gimana? Jadi maksudnya, pada saat lo udah keluar 300 juta, nanti orang nyumbang, ganti 300 juta lo, atau 300 juta itu di luar dari sumbangan orang? Itu di luar dari sumbangan orang. Dari sendiri. Oh, wow. Wow. Tambahan aja. Kalau nggak, nggak akan. Wah, gue sujud nih. Gue di kamera, gue sujud sama lo. Seriusan. Gila, gue nggak nyangka. Oke, 300 juta. Terus lo nyumbang. Lo beliin barang, sampai sekarang lo udah keluar 300 juta. Tapi sampai sekarang, lo udah racing berapa banyak? Duang, totalnya? Dengan gerakan 2.000 ruangnya? Berapa? Satu ada kami. Satu ada. Di luar sumbangan gede dari beberapa perusahaan yang gue nggak bisa bilang. Oke. Almost berapa? Tiga. Tiga miliar? Berarti satu miliar dari sumbangan perorangan, dua miliar sumbangan perusahaan, 300 juta sumbangan pribadi dari kantong lo sendiri. Yes. Berarti udah 3,3 miliar lo kelola. Yes. Gila, lo udah kayak platform lo. Nah, sabs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya mendukungkan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang. Buka Instagram kalian, scan barcode ini. Ini adalah barcode Instagram gue. Terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram. Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram. Kalau kita ngobrol kan itu bukan hanya sepatu ya. Itu bukan hanya koleksi. Itu adalah bagian dari cerita hidup lo. Lo kan misalnya ya dalam fase tertentu mencari sepatu ini yang melambangkan fase hidup lo yang mana. Kan kayak gitu kan? Karena lo udah kumpulin puluhan tahun. Mungkin lebih enak nanti cerita lanjutnya adalah bahwa sepatu gue bisa menolong nyawa orang. Bener gak? Iya. Pasti sih. Bener gak? Bener. Itu akan rusak juga. Kalau gak dijual secara. Dia pas lagi. Karena lagi penting. Jadi gue tau banget. Waktu kita keliling rumah sakit kita kita lihat di mata sendiri lapangan seperti apa kita tau. Makanya hati bisa tergerak karena itu. Denger setiap hari aparat tumbang kecapean gak pulang lima hari gak pulang tujuh hari you know how it feels kan? Rasanya seperti apa kan? Ya jadi dokter denger pagi-pagi orang telepon dokter meninggal I don't know what it's true or not tapi gak mungkin gak dimengokong juga orang ini itu bukan banget. Jadi buat gue kalau ini baru permulaan loh udah begini apa? Kita gak tau ke depannya seperti apa berapa lama bertahan seperti ini. Jadi kita udah ada lima, enam orang lah untuk tim ini ada 400 relawan dan donator yang serta 500 relawan? 300 relawan 300 relawan lo setuju gak sih lockdown? Setuju kenapa? harus karena kegemaran virus ini cepat banget ya apalagi satu paling-paling nakal yang harus kita notice Indonesia negara proko terbesar iya baru-barunya gak ada yang bersih disini ya kalau lo gak proko aktif lo proko pasif exactly dan this tirus attacks your lung iya iya kan i'm not an activist for this ya i'm sorry tapi maksudnya ya gitu kita beri rentam untuk penyebarannya kita gak bisa kemana-mana kalau tetangga kita jadi ini saatnya kita tetangga yang harus satu RT satu RW benar gak kok? benar-benar iya sih ya sekarang saudara tetangga lu yang bisa bantuin iya-iya benar gak apa-apa who's gonna help you yes tapi di tengah pandemi ini thank you banget kok untuk kebaikan yang lo perbuat gue gue rasa banyak lah yang kemudian sangat tertolong oleh kebaikan lo thank you so much for sharing juga sama gue oke oke jaga kesehatan ya thank you so much thank you thank you kok bye kok take care take care selamat menikmati